Intro Inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya. Pemirsa kawasan Mangkang, Semarang menjadi salah satu wilayah yang terdampak banjir parah setiap kali hujan deras mengguyur kota Semarang wilayah barat. Mengatasi banjir Mangkang, wali kota Semarang Hendrar Prihadi berharap banyak pada normalisasi sungai Beringin dan sungai Plumbon. Pemenahan saluran air di sekitar Mangkang terus dilakukan pemerintah kota Semarang sebagai antisipasi banjir yang kerap melanda kawasan tersebut setiap kali hujan deras mengguyur. Langkah ini sebagai salah satu upaya Pemkot Semarang meminimalisir banjir. Sementara untuk jangka panjang, wali kota Semarang Hendrar Prihadi mengaku berharap banyak pada normalisasi sungai Beringin dan Plumbon yang dikerjakan Kementerian PUPR. Untuk sungai Beringin menurutnya sudah dalam progres pengerjaan. Sedangkan untuk sungai Plumbon masih dalam tahap pembebasan lahan. Untuk itulah, orang nomor satu di kota Semarang ini juga meminta keterlibatan warga, utamanya dalam upaya pembebasan lahan. Kalau di daerah situ memang ada dua problem yang belum selesai yaitu Plumbon dan Beringin. Beringin kemudian sudah dalam tahap pekerjaan, insya Allah di pertengah 2022 selesai. Satu lagi, Plumbon, kita masih dihadapkan ada persoalan yang klasik. Jadi limpahan air dari atas sangat banyak. Dari wilayah kabupaten lain masuk ke Semarang, kemudian di Semarang sendiri di luarannya mengecil. Maka PR setelah Beringin selesai, ya kita akan selesaikan Plumbon. Kami juga berharap masyarakat juga bisa ikut men-support, membantu terutama di dalam pembebasan lahanan. Kita tetap dengan konsep, tapi kalau masyarakat tidak mau melepaskan juga jadi proyeknya tidak bisa menjelaskan. Sementara itu warga dan pemerintah kota Semarang juga telah menyusun langkah-langkah antisipasi terjadinya banjir. Salah satunya dengan memasang peralatan peringatan dini di sekitar sungai Beringin. Selain itu, melalui kelurahan siaga bencana, juga telah menyiapkan sejumlah peralatan evakuasi seperti tambang dan perahu karet. Sudah terjadi korban pertama, yaitu pertama kan ada ini, ada alat sistem, ada alarm, sudah siaga. Terus disini kan dibentuk KSB, kelompok siaga bencana. Dari teman-teman KSB, sudah ada persiapan tambang dan itu sebagainya, ada ban perlampung dan sebagainya. Tutuk Carita melaporkan.